Baik sahabat-sahabatku sekalian dalam hal apapun bersandarlah kepada Allah dari awal sampai akhir karena semuanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah, pertolongan Allah SWT Baik sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan Alhamdulillah Maaf ya Ada rangkuman pertanyaan ini tadi Dari Ivan Rizvan Saya mau tanya dengan keadaan sekarang ini bagaimana baiknya seorang suami menasehati istrinya supaya tetap di rumah sedangkan sang suami terjebak di perantauan karena dilarang pulang ke kampung halaman Memang episodenya sekarang sedang begini ya Jadi tanggung jawab untuk menghindari wabah ini bukan tanggung jawab suami bukan tanggung jawab istri tanggung jawab setiap orang Nah kalau suami memang episodenya sedang tidak bisa pulang maka pemimpin di rumah adalah istrinya dan pemimpin itu harus bisa memimpin diri dan memimpin keluarganya Ya suami harus bisa menjelaskan sekarang sudah ada media yang mudah untuk bisa berkomunikasi Dari Fadilah Saleh Saya mau tanya bagaimana tentang kasus penolakan kuburan jenazah karena corona di beberapa tempat Bagaimana Tadi sebetulnya sudah disampaikan di TV One Jadi manusia itu Bani Adam itu adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah Sehingga Jangankan dalam hidupnya wafat pun ada sikap memuliakan Ya Wafat Kalau seorang muslim wafat Pertama dia harus dimandikan Dikafani Kemudian disolatkan dan dikudurkan Ini fardu kifayah ini ya Berarti wajib Dan kalau orang wafat Orang islam wafat Itu kalau ada jenazah Kita menghormatinya Rasulullah mengajulkan dengan berdiri Hadis muslim ini Rasulullah pun lebih baik Kena bara api daripada Duduk di atas kuburan muslim Kuburannya saja dihormatinya Dan kalau ada seorang muslim meninggal kita tidak boleh mencelanya Keburukannya tidak boleh kita ungkap Ada beberapa hadis tadi Kalau yang diriwetkan oleh Imam Tobroni Kita tidak boleh mengatakan hal yang jelek Karena itu akan menyakiti keluarganya Bayangkan itu Sudah wafat tidak boleh diungkit-ungkit Dan kalau kuburan dibongkar Itu Rasulullah melaknat orang yang membongkar kuburan Yang tidak ada alasan satu Jadi tidak boleh kita memperlakukan semena-mena terhadap mayat Apalagi dalam Islam itu Begitu dihormati Ada jenazah saja disunahkan berdiri Nah saudara-saudara sekalian Lalu bagaimana ini yang meninggalkan virus corona Dalam Islam sahid itu kan ada tiga ya Ada sahid dunia Sahid akhirat Sahid dunia akhirat Yang sahidnya betul-betul bagus itu Yang jihad visabilillah Niatnya ikhlas Terbunuh di medan perang Itu dikuburkan begitu saja Dan itu di akhirat masuk sorga tanpa hisam Ada juga yang dia nampaknya seperti sahid Dikuburkan dalam keadaan penjuang Tapi tidak diterima di akhirat Nah karena dia niatnya adalah Bukan karena Allah Orang menganggapnya dia syuhada Tapi Allah tidak menerimanya Tapi ada juga yang syahid Di dunianya diurus seperti biasa Tetapi ini di akhirat Dia dicatatkan sebagai syuhada Di antaranya adalah Ibu-ibu yang melahirkan Anak lalu meninggal Yang tenggelam Yang terbakar Tertimpa bangunan Dan terkena wabah ini Maka jangan-jangan Yang diusir-usir itu Adalah orang yang sangat dimuliakan Allah karena wafat sebagai syuhada Hati-hati ini Kenapa ada yang bersikap begitu? Pasti karena kurang paham Ya Oleh karena itu Wajib bagi para Petinggi negeri ini Pemerintah terus memberikan Pemahaman Juga para tokoh masyarakat Dan ulama Apalagi kan majelis ulama Sudah memberikan fatwa Apakah itu berbahaya? Nah Kalau berbahaya Ini adalah urusan dengan dokter Nah WHOA sudah membacanya Dan konsultasi ke dokter Bahwa Kalau jenazah Yang sudah wafat Karena Syariatnya COVID-19 ini Kalau dia digunakan Prosedur kesehatan yang benar Sudah dibungkus dengan Plastik yang kedap air Tidak bisa mengeluarkan air Tidak bisa masuk air Apalagi kalau sudah dengan proses Yang sah menurut Islam Itu pun ada beberapa aturan ya Dalam Fatwa 18 tahun 2020 Yang keluar tanggal 27 Maret kemarin Jelas sekali itu ya Tentang bagaimana prosedur Pengelolaan jenazah Pemulasaran jenazah Dengan tahapan-tahapannya Sudah itu dibungkus dengan sangat rapi Tidak ada Kemungkinan keluar Cairan Karena kan yang Akan membahayakan itu Kalau ada cairan keluar Juga dimasukkan ke dalam Peti yang kedap Lalu dikubur Sebetulnya Tidak ada alasan Sama sekali Untuk melakukan Penolakan Jadi penolakan ini Semata-mata Karena belum paham Dan kita harus membantu Memberikan pemahaman Jangan membongkar kuburan Nanti itu Betul-betul Menyakitkan Kepada keluarganya Dan ini Sebetulnya Perbuatan seperti ini Kalau sudah diberitahu Dan tetap melakukan Itu bencananya Akan datang kepada Yang melakukan Penolakan ini Terakhir Dari Ismail Lutfi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam kondisi Seperti sekarang ini Banyak orang Bukannya lebih dekat Kepada Allah Malah makin jauh Bagaimana Tanggapan dan Solusinya Penyebab utama Orang tidak mau Mendekat kepada Allah adalah Diawali dengan Kurangnya ilmu agama Jadi Kalau ilmu agamanya Kurang Pasti dia tidak Mengerti apa yang Harus dilakukan Makanya Bagus sekali Di dalam Situasi begini Allah memberikan Waktu yang Luang banyak Dan kita bisa Belajar Dan banyak Para ulama Masya Allah Kita bisa Lihat di Youtube Kalau kita tidak bisa Berkomunikasi langsung Tapi ya itu Dengan syarat Seperti tadi Dari awal Kita minta Ke Allah Ya Allah Berikan saya ilmu Ya Allah Nah dari awal Minta tolong Ke Allah Mau nyari ilmu Ilmu mana Ya Rab Engkau tahu Kekurangan saya Engkau tahu Ilmu terbaik Yang harus saya miliki Dan Allah pasti tahu Orang yang bicara Baik pelan Bunyi Atau di hati Itu udah tahu Allah pasti tahu Nah inilah yang akan Mendatangkan Banyaknya Ya kita memang Harus memahami Bahwa tiap orang itu Berbeda-beda Latar belakang Beda-beda Kebiasaan Tapi Tetap kita harus Berpositif Thinking Bagaimana membantu Perubahan ini Secara bertahap Ya Jangan emosional Karena Semuanya itu Akan lebih baik Kalau bertahap Berjenjang Begitulah Sahabat itu Sekalian Terima kasih Atas Kebersamaannya Dalam kesempatan ini Kita doakan Semoga yang meninggal Itu Betul-betul Meninggal Meninggal Sebagai syuhadat Bagi yang beriman Kepada Allah Yang syahadat Dan keluarga Yang ditinggalkan Juga diberikan Kesabaran Walaupun Tidak bisa Menyentuh lagi Jangan risau Ridho terhadap Takbir Mendatangkan Keberkahan Yang sangat Banyak Kalaupun Tidak bisa Menyolatkan Dekat Karena protokol Kesehatan Solat Dari jauh Juga Tetap Dilihat Oleh Allah Dan Diterima Oleh Allah Bahkan Solat Gaib Juga Sesudah Jinajah Dikuburkan Tentu saja Allah Tahu Persis Semua Yang dilakukan Mudah-mudahan Yang sedang Sakit Oleh Allah Diberikan Kesebaran Dan Kesembuhan Sembuh Yang bisa Membuat Taat Kepada Allah Semoga Para Pejuang Kesehatan Dokter Perawat Dan Semua tim Pendukungnya Juga Aparat Kepolisian Tentara Dan Juga Aparat Aparat Dalam Bidang Keamanan Dan Yang Menjaga Supaya Tertib Dan Berlangsung Dengan Disiplin Semoga Oleh Allah Dijadikan Amal Soleh Diberikan Kekuatan Iman Kesehatan Yang prima Diberikan Kesungguhan Untuk Bisa Berbuat Kebaikan Dan Diterima Jadi Amal Soleh Dan Bagi Para Pemimpin Mudah-mudahan Dibimbing Oleh Allah Agar Apa Yang Dilakukan Semuanya Tulus Karena Allah Bukan Untuk Sesuatu Duniawi Belaka Diberikan Kemampuan Untuk Bahu Membahu Saling Membantu Saling Menolong Dan Semoga Oleh Allah Dibimbing Agar Keputusan Keputusannya Ini Keputusan Yang Maslahat Bagi Dunia Akhirat Bagi bangsa Ini Juga Bagi Umat Dan Bagi Yang Kita Semua Kita Punya Kewajiban Untuk Disiplin Disiplin Dari 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 Kita Karena Boleh Jadi Badan Sehat Tapi Mungkin Kita Membawa Kita Juga Disiplin Untuk Hidup Bersih 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 Disiplin Untuk Menjaga Kesehatan Tubuh Dan Yang Paling Utama Kita Disiplin Untuk Solat Disiplin Ibadah Disiplin Munajab Disiplin Tobat Serta Disiplin Menolong Sesama Kita Insya Allahumma Salli Wasallim Mubarak Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'i Duhai Allah Yang Maha Menatar Wahai Yang Maha Mendengar Wahai Yang Menyaksikan Segala Galanya Ya Allah Ampuni Kami Sekira Bencana Ini Turun Karena Dosa Dosa Yang Kami Lakukan Ya Allah Ampuni Semua Dosa Kami Sebanyak Apapun Ampuni Ya Allah Sekelama Apapun Masalah Luka Sehitam Apapun Kehidupan Yang Penakami Lalu Ampuni Dosa Yang Tidak Sengaja Dosa Yang Sengaja Ampuni Dosa Yang Berulang Ampuni Ampuni Dosa Yang Terang Terangan Dosa Yang Sembunyi Sembunyi Ampuni Segala Kemusrikan Kami Ampuni Segala Ketafikan Kami Ampuni Segala Kesomongan Ampuni Segala Ujub Yang Ada Di Hati Ampuni Ya Allah Segala Kedenggian Kami Terhadap Abamu Yang Berhiman Ampuni Ya Allah Semua Perbuatan Jolim Kami Kejoliman Kepada Orang Kau Kejoliman Kepada Keluarga Kejoliman Kepada Anak Ampuni Kejoliman Kami Kepada Guru Guru Kau Ampuni kejuliman kami kepada orang yang berbuat baik kepada kami Ampuni kejuliman kami kepada kaum du'afa ya Allah Ya Allah Rabbana zolamna ampusana Wa illam tagfirlana wa tarhamna lanakunanna minul khasirin Ampuni kufur nikmat kami selama ini ya Allah Kami jarang bersyukur kepadamu Makan banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat Ampuni ya Allah kami sering berburuk tangka dengan takdir Adalah apapun yang kau takdirkan pasti yang terbaik Ampuni kami jarang bersama ketika ujian kau beri Padahal ujian ini untuk mengangkat derajat kami Ampuni ya Allah kesalahan dan kelemahan kami dalam ikhtiar Ampuni ya Karim Allahumma ja'alna minat tawabin Wa ja'alna minal mutatahirin Wa ja'alna min ibadika salih Allahumma rabbana la tukhidna innesina au akhtana Rabbana wala tahmil alayna istrangamah mahatahu ala aladhin min kablina Rabbana wala tuhamil ala alataka ala ala alam La hawla wala quwata illa billah La ilaha illa ant subhanaka inna kunna binadzalim Ya Allah angkat musibah ini dari umat manusia ya Allah Buka ya Allah Bukakan hikmah Agar kami bisa semakin yakin padamu Semakin dekat denganmu Semakin lurus istiqamah di jalannya Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana tawakina azabanna Subkhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala al-mursalim Alhamdulillah Terima kasih hadirin Semoga ada hikmah dan manfaat Saling mendoakan ya Mudah-mudahan Allah Melindungi kita semua Dan segera mengangkatkan semua ini Subhanakallahumma bihamdik Asyadu ala ilaha illa antas Taduqalatul ilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma bihamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh